Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu amin di video kali ini saya ingin bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi PN yang digunakan untuk mengedit video dan mengedit foto menjadi video yaitu tentang cara memotong video di aplikasi PN nah sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya teman-teman dukung selalu channel ini agar upload setiap hari dengan cara subscribe kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi bahwa saya sudah mengupload video baru kemudian jangan lupa untuk like komen dan share ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman kita yang lain juga mengetahui tutorial ini oke jika sudah langsung saja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu tentunya adalah mendownload aplikasi PN ini di google playstore dan ini merupakan aplikasi gratis ya teman-teman oke jika teman-teman sudah mendownload aplikasi ini langsung saja kita masuk ke aplikasinya nah inilah tampilan awal dari aplikasi PN dan jangan lupa untuk mengizinkan yaitu mengakses kamera ataupun mikrofon dari aplikasi PN ini kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengklik tanda tepat tanda plus ini kemudian kita pilih new project setelah itu kita pilih video yang kita ingin edit kita ingin edit dan saya disini milik video ini kita centang kemudian kita pilih tanda panah di pojok kanan bawah ini kita klik nah maka kita langsung ditujukan ke tampilan editingnya ya teman-teman di aplikasi PN ini nah jangan lupa teman-teman potong disesuai sesuai dengan bed lagunya ya teman-teman oke disini kita cara memotong video ini cukup gampang ya teman-teman kita tinggal ketuk di bagian video nah kemudian kita pilih split yang gambar gunting ini nah maka videonya akan terpotong kemudian kita cari lagi di detik keberapa yang kita ingin potong kembali oke kita ketuk lalu kita potong begitu seterusnya ya teman-teman nah kemudian di tanda-tanda positif ini teman-teman bisa tambahkan transisi entah itu transisi tidak hidup sesuai yang ingin teman-teman masukkan ya mungkin ini saja tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe sekian dari saya goodbye selamat menikmati